Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Kembali bertemu dengan saya Trias Haprimita dalam headline news harian poskota Edisi Jumat 4 Juni 2021 Sejumlah berita utama akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Di antaranya, pemerintah melalui Kementerian Agama secara resmi Membatalkan keberangkatan haji tahun 2021 Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama RI nomor 660 tahun 2021 Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas menyebut Keputusan pembatalan keberangkatan haji didasarkan pada sejumlah indikator Salah satunya ialah demi keselamatan para jemaah Selain itu, kerajaan Arab Saudi juga hingga kini tak kunjung memberikan kuota haji bagi Indonesia Lantaran masih berada di masa pandemi COVID-19 Berita utama selanjutnya, tentu poskota punya informasi kriminal Seorang pria berlagak bak koboy menenteng pistol Berdali ingin membubarkan aksi tawuran yang terjadi di jalan Dermagamoraangke Pluit penjaringan Jakarta Utara Berdasarkan keterangan Kapolsek kawasan Sunda Kelapa AKP Seto Handoko Putra Pihaknya mendapatkan aduan dari masyarakat bahwa sedang ada tawuran antar warga Saat di lokasi, pihaknya melihat seorang pria menenteng pistol jenis airsoft gun Dengan dalih ingin membubarkan tawuran Namun saat polisi menghampiri pria sok jagoan tersebut, nyalinya pun langsung ciut Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Mapolsek kawasan Sunda Kelapa Pada edisi kali ini, poskota juga punya informasi mengenai gubernur DKI Anies Baswedan Yang menjalin kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur senilai 3,9 miliar rupiah Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur akhirnya menaikkan kerjasama Untuk pembangunan antar daerah yang dibagi dalam 3 bentuk perjanjian kerjasama Yaitu kerjasama industri dan perdagangan, rencana komunitas kebutuhan pangan Serta pemesanan dan pembelian senilai 3,9 miliar rupiah Kerjasama tersebut dilakukan dalam kegiatan misi dagang dan investasi Untuk meningkatkan jejaring konektivitas antar kedua daerah Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Dalam headline news harian poskota edisi Jumat 4 Juni 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Saya Tria Saprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit ulur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.